Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai migraine Migraine itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hemigrania dan secara historis digunakan untuk menggambarkan sakit kepala unilateral, maksudnya sakit kepala di satu sisi dari satu kepala unilateral itu maksudnya satu kepala di satu sisi dengan disertai dengan gejala-gejala sebagai paroksimal sakit kepala yang disertai dengan gejala klinik yang lain yaitu berdayut-dayut, mual, muntah, fotofobia atau fonofobia jadi fotofobia itu maksudnya silau berharap cahaya untuk sakit kepala sendiri ini bisa terjadi dengan atau tanpa adanya aura ada gejala aura, maksudnya sakit kepala yang muncul yang menyertai migraine itu bisa jadi karena memang disertai dengan aura aura itu adalah kondisi di mana pasienya mengalami pandangan yang tidak nyaman jadi disertai dengan pandangan yang tidak nyaman penglihatan yang tidak sempurna namanya itu gejala aura jadi aura itu kaitannya dengan apa namanya itu aura itu kaitannya dengan penglihatan atau juga bisa terjadi migraine itu tanpa disertai dengan gangguan penglihatan atau aura jadi ada yang disertai dengan gangguan penglihatan ada yang disertai dengan gangguan penglihatan nah kemudian ada juga gejala-gejala yang tadi sudah saya sampaikan ada gejala-gejala visual aura itu adalah gejala-gejala visual jadi kalau untuk lebih jelasnya kita lihat gambaran ini jadi ini adalah macam-macam aura jadi aura itu adalah pandangan mata yang tidak sempurna jadi seperti melihat bayangan atau aura bahkan ada yang lebih parah itu adanya halusinasi jadi migraine itu tidak hanya sekedar sakit kepala tapi disertai juga dengan pandangan mata yang tidak sempurna jadi bayangannya itu seperti ini ada bayangan seperti ini jadi kalau melihat sesuatu benda atau melihat bayangan sesuatu benda itu dia nampak kehitam-hitaman atau mungkin hitam separoh seperti ini atau halusinasi seperti halusinasi atau kadang-kadang penglihatannya itu menghilang atau tidak tampak plus vision atau kemudian tampak cahaya-cahaya tertentu jadi aura itu ada berbagai macam disini kita lihat pertama dia melihat bayangan itu separohnya itu hitam separohnya jelas atau kemudian disini itu hitam semua atau halusinasi atau disini itu diperlihatkan kehilangan penglihatan tapi hanya sebentar kemudian muncul lagi kemudian disini disini adalah disini muncul kelihatannya visual aura muncul kelihatan cahaya itu berbagai macam jenis aura kemudian disini kemudian sakit kepalanya itu seperti apa ini kita lihat ya sakit kepala pada migran itu karena sifatnya unilateral unilateralnya satu atau separoh bisa kiri atau bisa kanan ya sifatnya itu unilateral kemudian yang kedua derajatnya itu sedang sampai berat jadi sakit kepala itu sakit kepala sakit kepala yang sedang sampai berat kemudian sakit kepala ini sangat disimulasi sangat dipicu oleh kegiatan atau aktivitas fisik jadi kalau orang melakukan aktivitas fisik yang berat maka sakit kepalanya akan semakin berat juga jadi sebaliknya kalau sakit kepalanya itu ringan itu tidak terlalu dipicu oleh aktivitas fisik kemudian disertai dengan mual dan muntah jadi hampir selalu migran itu jadinya adalah disertai dengan mual dan muntah kemudian sensitif terhadap cahaya atau suara jadi suara atau cahaya itu bisa memicu terjadinya intensitas dari migran kemudian migran ini serangannya itu cukup lama antara 4 sampai 72 jam jadi serangannya cukup mengganggu sekali dan orang yang terserang migran ini jadi tidak produktif kenapa? karena selain lama juga merupakan disertai dengan gejala-gejala yang lain yaitu mual muntah kemudian gejalanya itu sedang sampai berat beda sekali kalau kita bandingkan dengan sakit kepala karena tensi disini sakit kepala karena tensi itu sifatnya rendah ringan disini ringan sampai sedang jadi sakit kepala karena tensi itu dianggap lebih ringan dibanding karena migran kalau sakit kepala pada kenaikan tensi ini juga sifatnya itu bilateral bilateral itu maksudnya bagian kiri dan bagian kanan merata simetris disini kan separau kiri-kanan itu sama simetris sementara disini perbedaan yang lain adalah sakit kepala ini walaupun agak ringan karena tensi ini walaupun agak ringan tapi disini itu bisa sampai 7 hari jadi bisa lama jadi tergantung kalau tensinya tinggi ya maksudnya lebih lama kalau disini juga kita lihat beda sekali tidak ada mual dan muntah kemudian pemidunya bukan karena cahaya atau dan atau suara jadi ini kalau mau membedakan seperti itu jadi intinya kalau migran itu migran itu moderat sifatnya sedang sampai berat dan bisa berlangsung sampai 3 hari atau 72 jam oke kemudian untuk patofisiologinya itu sebenarnya cukup sederhana disini kalau dilihat patofisiologinya itu disini adalah kaitannya dengan pembuluh darah di otak jadi pembuluh darah di otak itu mengalami fasodilatasi mengalami fasodilatasi yang teori ini merupakan teori yang dinamakan hipotesis vaskular ini timbulnya fasodilatasi itu kaitannya arat dengan aura jadi aura ini muncul karena aliran darahnya itu mulai bermasalah dalam mengalami fasodilatasi jadi kata kuncinya adalah patofisiologinya adalah perjadinya aura kemudian disini juga dikatakan bahwa ciri dari migrin adalah fasodilatasi ini cirinya adalah fasodilatasi ini dan ini kaitannya arat dengan saraf 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 trigeminovascular jadi ini kaitannya arat dengan saraf trigeminovascular nah ini untuk lebih jelas bagaimana patofisiologinya bisa dilihat ini saraf trigeminovascular ini disini harap ini pembelundaranya mengalami dilatasi atau fasodilatasi 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 kemudian terjadi inflamasi juga terjadi dua proses yaitu fasodilatasi dan inflamasi nilai yang menyebabkan kejala-kejala aura tadi kalau fasodilatasi itu kaitan terat dan kejala aura jadi untuk migran ini memang spesifik adanya fasodilasi pada pembeludara di otak kemudian yang lain adalah adanya aktivitas serotonin adanya aktivitas serotonin 5HT jadi selain ada fasodilatasi tadi disini juga dikatakan ada aktivitas serotonin 5HT disini kadar serotonin itu menurun hampir separohnya jadi jadi patofisiologinya itu bisa karena fasodilatasi bisa karena kadar serotonin yang jenis 5HT itu menurun kemudian sebab yang lain patofisiologi atau sebab yang lain adalah adanya faktor genetik atau keturunan faktor ini dikenali dengan baik dan menurut penelitian epidemiologi memang banyak orang yang punya migran itu akan menurunkan sifatnya itu genetik atau menurunkan kalau disimpulkan pikiran itu melibatkan banyak hal beberapa hal betofisiologinya yaitu dispensi neuron trigeminal kemudian adanya gangguan aktivitas serotonin yaitu turunnya kadar serotonin sampai separoh jadi ini kombinasi antara kondisi vaskular di otak dan ada apa namanya itu kadar serotonin nah kemudian bagaimana gejala-gejala yang spesifik ya gejala-gejala spesifik ya tadi sudah saya sudah saya gambarkan secara umum ya ini untuk mempermudah disini kita melihat bahwa yang namanya migran itu ada proses yang bertahap ya pertama dimulai dari trigger trigger itu penyebabnya penyebab dari migran tadi sudah disinggung kalau penyebabnya itu cahaya atau dan atau suara ya tadi salah satu penyebabnya itu adalah cahaya atau suara ini disini ada proses proses yang ini itu proses yang belum melihatkan gejala ya disini hanya ada proses apa namanya itu yang supportnya itu tidak bisa kita lihat ya misalnya adanya penumpukan cairan dan sebagainya ya dan akhirnya proses kedua adalah perubahan penglihatan atau visual jadi visual apa penglihatannya tadi itu mengalami gangguan tadi ya seperti ada bayangan hitam dan sebagainya halusinasi kemudian ada kilatan cahaya kemudian orangnya mulai kesulitan bicara kesulitan ngomong dan bingung jadi ini terjadi gangguan syaraf ya karena tadi ada mengalami syarafnya itu mengalami vasodilatasi pembuluh darah pembuluh darah di syarafnya mengalami vasodilatasi kemudian meningkat lagi menjadi sakit kepala ya sakit kepala ini puncak dari migren itu sebenarnya ada di sakit kepalanya ini puncaknya kemudian mual muntah kemudian konsentrasinya menurun kemudian kemampuan kemampuannya melakukan aktivitas juga menurun ini adalah kejelak klinik puncak dari migren kemudian setelah meredah setelah meredah pasien mengalami capek lelah kemudian apa namanya itu hangover itu seperti orang setengah sadar dan sebagainya cuman disini sakit kepala mual muntahnya sudah mulai berkurang jadi ini adalah proses dari migren tadi ada stepnya dan disini puncaknya adalah migren itu puncaknya adalah sakit kepala sedang sampai berat dan proses ini bisa berlangsung tadi diteritakan 4 sampai 72 jam atau sampai 3 hari prosesnya jadi ini prosesnya panjang siklus ini prosesnya panjang kemudian untuk ini salah satu contoh kasus ini salah satu contoh kasus migren disini diceritakan ada seorang wanita berumur 29 tahun disini mempunyai riwayat sakit kepala bagian kiri jadi ini kalau ada kata-kata bagian kiri berarti unilateral bagian kiri selama 5 bulan terakhir migren itu termasuk seperti penyakit yang kronis jadi prosesnya itu panjang dan berulang-ulang nah ini pemicunya trigger-nya disini adalah prosesnya itu diawali dengan melihat kilatan cahaya jadi kilatan cahaya itu adalah gejala visualnya gejala visualnya muncul jadi tahap awal terimigren itu adalah munculnya gejala visual tadi bisa kita bedakan gejala visualnya bisa kilatan cahaya bisa pandangannya jadi hitam gelap halusinasi dan sebagainya nah tetapi kilatan cahaya ini tidak terbentuk secara bilateral kemudian sakit kepalanya diawali dengan sakit kepala ringan kemudian sakit kepalanya ini juga berubah-ubah tapi disini itu intinya tetap unilateral di kepala bagian sebelah nah puncaknya adalah ini sakit kepalanya itu unilateral ini puncaknya puncak dari sikus migren adalah ini mual muntah dan sebagainya nah kemudian orang ini minum aspirin nggak mempan jadi disini itu dikasih NSAID dikasih penyeri itu nggak mempan dikasih ibuprofen sama aspirin nggak mempan nah ini sangat pada kondisinya pada kondisi berikutnya pasien mengalami kecapean yang tadi di pasien-pasien terakhir pasiennya mengalami kecapean kemudian dia tidak produktif bisa tidur prosesnya cukup panjang migren ini memang menyebabkan orang tidak produktif karena pasien yang bersangkutan itu tidak bisa beraktifitas tidak bisa beraktifitas disini tadi dilihat di pasiennya ini menjadi tidak produktif menjadi tidak produktif ini ini adalah gambaran dari migren ini kalau kita ditanya apa data subjektifnya itu kita lihat tadi data subjektifnya ini adalah sakit kepala unilateral kemudian mualmuntah dan ada gejala visual yaitu apa gejala visualnya yaitu kilatan cahaya itu kemudian ini secara data epidemiologi disini ini dijelaskan ini orang tadi si HR ini sifatnya ringan kalau disebutkan sifatnya ringan dan melumpuhkan jadi tidak produktif itu dan kalau dilihat prevalensinya sebagian besar penerita migren adalah wanita 43% adalah wanita dan dialami oleh usia muda disini antara 15 sampai 13 jadi ciri-ciri migren itu disini kelihatan dari beberapa narasi disitu yaitu pertama yang menerita itu perempuan atau wanita didominasi wanita pada usia muda usia produktif antara 15 sampai 35 tahun migren ini baru bisa menghilang atau berkurang pada usia di atas 50 ini gambaran apa namanya migren secara umum siapa yang menerita pada rentang usia berapa muncul disitu nah ini kemudian untuk faktor pemicunya jadi sebelum migren itu terjadi kita lihat lagi faktor pemicunya faktor pemicunya ini disini kalau kita melihat secara rinci disini faktor pemicu atau trigger trigger disini munculnya disini faktor pemicu itu ini trigger atau faktor pemicu disini kita lihat lagi secara rinci itu disini stress emosi hipoglikemik penurunan gula darah kemudian menstruasi kemudian aktivitas fisik yang berlebihan atau eksersis olahraga dan sebagainya juga pemicu migren kemudian alkohol asap kendaraan promotor atau karbon monoksida kemudian disini juga dikatakan orang yang mempunyai kebiasaan minum kopi kemudian berhenti juga bisa migren kemudian makanan-makanan tertentu MSG itu banyak terkandung dalam makanan-makanan mandarin atau cina kemudian tiramin tiramin itu misalnya tiramin itu asam amino asam amino yang terkandung dalam anggur misalnya atau keju kemudian makanan yang mengandung nitrit mengandung nitrit itu adalah daging asap daging asap contohnya nitrit disini juga ada lagi penilethilamin penilethilamin itu adalah terkandung dalam coklat dan keju kemudian aspartam aspartam itu adalah bahan kimia gula apa pemanis kemudian obat-obat tertentu obat itu juga menjadi pemejo migren pemejo migren disini cukup banyak obat nyeri dan sebagainya obat kb itu juga pemejo migren kokain itu obat nyeri kemudian nitroglicerine itu adalah seperti yang pernah kita perjari dulu pada farmakoterapi kardiofaskuler ini adalah obat untuk angin efektoris nah itu pemejo cukup banyak jadi memang orang yang punya keturunan migren genetik itu harus memperhatikan sekali makanan-makanan yang bisa menjadi pemejo atau perilaku atau kebiasaan yang bisa menjadi pemejo jadi banyak sekali karena pemejo dia mungkin hanya menghirup asap kendaraan bermotor itu sudah kumat migrenya karena karbon monoksida sendiri adalah salah satu faktor pemejo dari migren ini kalau digambarkan secara visual migren ini menyebabkan banyak penyebabnya itu adalah pato fisiologi dari migren migrenya disini disini jadi salah satu penyebab dari migrenya adalah opat yaitu opat-opat kontrasepsi 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 itu adalah merupakan salah satu pemejo dari migrenya disini sudah jadi kontrasepsi kontrasepsi itu adalah pelkb adalah pemejo dari migren jadi kalau ada orang yang memang sudah kebiasaan migren kalau sudah menikah kalau mau kb jangan pakai kontrasepsi oral karena ini pemejo dari migren orang yang disini dikaitkan gejala migren itu dikaitkan dengan penggunaan kontrasepsi pada kasus tadi kemudian untuk ini juga dijelaskan lebih jauh kontrasepsi yang bahan kimia yang menyebabkan senyawa yang menyebabkan migren pada kontrasepsi adalah estrogen disini kandungan estrogennya jadi kandungan estrogennya inilah yang sebenarnya berpengaruh terhadap migren bukan masalah kontrasepsi tapi kandungannya itu kandungan estrogen estrogen yang memicu disini adalah dikatakan estrogen yang mempunyai disini dikatakan ringan kadarnya ringan ini apa namanya itu beberapa hal yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi saya kira untuk penjelasan pertama mengenai migren ini patofisiologinya sudah cukup yang